Lalu bagaimana kira-kira kelanjutan rencana gencatan senjata antara Hamas dan Israel? Saya akan membahasnya dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Selamat siang Prof Hik. Selamat siang, selamat siang. Prof, sebenarnya gencatan senjata ini awalnya sudah ada pertemuan ya Prof pada bulan Mei yang lalu antara Hamas dan Israel membicarakan tentang hal ini. Kemudian Hamas menyetujui hal tersebut, tapi Israel tetap melakukan agresinya. Sebenarnya membacanya seperti apa? Ada pengkhianatan atas kesepakatan tersebut atau seperti apa Prof? Ya yang pasti pertama adalah gencatan senjata ini kan diusulkan oleh Mesir dan kalau saya tidak salah Qatar begitu ya. Dan kemudian ini yang dinegosiasikan. Memang para pihak tentu ingin memastikan bahwa gencatan senjata ini bagi Israel bisa mengembalikan sandera-sandera yang dipegang oleh Hamas. Tapi Hamas juga minta agar tawanan-tawanan dari Hamas itu bisa dibebaskan oleh Israel. Kedua juga memastikan bahwa tidak akan ada serangan dari Hamas gitu ya. Dan mungkin masalah-masalah detail lainnya. Tapi permasalahannya adalah kemarin pada waktu Israel akan melakukan serangan ke Rafah, Perdana Menteri Netanyahu sudah mengatakan, tanpa atau dengan kesepakatan gencatan senjata, Netanyahu akan melakukan serangan ke Rafah. Jadi inilah yang dilakukan oleh Netanyahu. Netanyahu karena bagi Perdana Menteri Netanyahu mungkin beliau mengatakan ini tinggal sedikit lagi kita bisa mendapatkan Hamas. Kita bisa mendapatkan para sandera kita yang ditahan oleh Hamas. Yang dugaannya adalah mereka ditahan di Rafah gitu. Nah ini yang dilakukan oleh Netanyahu. Jadi dia lakukan serangan-serangan ke Rafah sudah dimulai. Meskipun tadi soal kesepakatan gencatan senjata sudah akan diinisiasi, lalu Amerika Serikat juga sudah memperingatkan dan sekutu-sekutunya agar Netanyahu tidak menyerang Rafah. Karena di sini tempat para rakyat sipil Palestina melakukan pengungsian. Jadi kalau misalnya ini diserang juga, ini kan juga akan berbahaya. Bahkan bagi Mesir juga ini malapetaka. Karena apa rakyat sipil yang dari Palestina ini akan membanjiri Israel di Mesir melalui perbatasannya. Nah jadi ini sudah diingatkan. Tapi, nah inilah Netanyahu mungkin keras kepala dan dia menganggap bahwa perang akan segera dia menangkan. Yaitu dengan melakukan penangkapan termasuk juga pembunuhan terhadap Hamas. Mereka-mereka yang menginisiasi serangan tanggal 7 Oktober. Yang kedua bisa membebaskan sandera. Walaupun di Israel sendiri, rakyatnya sebenarnya juga tidak setuju dengan kebijakan ini. Karena rakyatnya mengatakan bahwa Israel akan lebih terancam. Bahkan warga negaranya di seluruh dunia akan terancam dengan tindakan yang dilakukan oleh Netanyahu ini. Prof, berbicara mengenai pembebasan sandera yang dilakukan oleh Hamas atas orang-orang Israel. Pada fase pertama gencatan senjata yang dikatakan merupakan kesepakatan antara Hamas dan Israel. Kesepakatannya pada fase pertama akan ada pembebasan 33 sandera ke Israel dari Hamas. Apakah ini dinilai kurang oleh Israel sehingga gencatan senjata akan terus dilakukan oleh Israel? Atau sebenarnya kesepakatan senjata ini hanya sebagai strategi belaka dari Israel? Ya, ini kan sebenarnya bisa dibilang strategi juga untuk menenangkan masyarakat internasional. Untuk menenangkan sekutu-sekutu yang melindungi Israel begitu. Bahwa Israel tidak akan melakukan serangan. Tetapi, seperti tadi saya katakan, kalau dari perspektifnya Perdana Menteri Netanyahu, karena dia merasa bahwa perang akan segera dimenangkan oleh Israel, tinggal sedikit lagi, tinggal sedikit lagi. Sehingga mungkin Netanyahu lebih baik dia melakukan serangan daripada dia memikirkan mengenai masalah kesepakatan gencatan senjata. Seperti tadi saya katakan, pernyataan dari Netanyahu itu sebenarnya sudah deklarasi perang. Tanpa atau dengan kesepakatan gencatan senjata, saya akan melakukan serangan. Bagaimana mau melakukan gencatan senjata kalau dia melakukan serangan? Kan begitu. Jadi, itu tidak logis sebenarnya. Dan mungkin dunia sudah tahu bahwa Rafah akan diserang oleh Netanyahu. Oleh karena itu, negara-negara besar seperti Amerika Serikat mencegah. Nah, sekarang yang akan menarik adalah setelah serangan ini dilakukan. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah Hamas akan memenuhi tuntutan dari Israel untuk membebaskan sejumlah santranya? Atau justru sebaliknya, Hamas akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Israel terhadap para santranya? Lalu kedua, juga bagaimana sikap dari negara seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya? Apakah mereka akan tetap mendukung Israel? Atau mereka akan, misalnya di PBB, mekanisme PBB, membuat resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Tapi kalau misalnya Israel, dikeluarkanlah resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata. Israel bisa saja dia tidak mematuhi. Pertanyaannya adalah, apakah Amerika Serikat dan negara-negara barat ini mau membentuk yang disebut sebagai pasukan multinasional? Mandat dari Dewan Keamanan PBB. Karena dulu, pernah ketika Irak menyerang Kuwait, lalu kemudian Irak diminta untuk keluar dari Kuwait tapi tidak mau, PPB, Dewan Keamanan PBB membentuk yang namanya Multinasional Forces. Pasukan multinasional yang mendapat mandat dari persyirikatan bangsa-bangsa Dewan Keamanan PBB. Nah, pertanyaannya adalah, apakah nanti Amerika Serikat CS ini akan melakukan itu? Dan kemudian kalau itu terbentuk, idenya adalah untuk melakukan serangan balik terhadap tindakan yang dilakukan oleh Israel. Saya sendiri sih akan pesimistis ya. Negara-negara yang mendukung Israel akan membentuk, memandatkan pasukan multinasional untuk menyerang balik yang dilakukan oleh Israel. Prof, kalau berbicara mengenai pesimis, tapi kan itu berarti masih ada potensi kemungkinan terbentuknya pasukan multinasional forces yang tadi dikatakan oleh Prof. Karena kalau berbicara mengenai gencatan senjata baik dari sisi Hamas maupun Israel, sebenarnya keduanya sudah eksplisitly tidak akan melakukan gencatan senjata. Lalu seberapa mungkin, seberapa, persentasenya seberapa mungkin adanya pasukan multinasional forces mengingat sebenarnya Amerika Serikat juga sudah mencoba untuk mencegah. Yang pasti adalah begini, kalau misalnya saya katakan itu pesimis, itu karena saya tahu bahwa di Amerika Serikat banyak warga negara Amerika Serikat keturunan Yahudi yang memegang ekonomi Amerika Serikat. Ya, apa namanya, mereka menguasai lah. Nah, kalau mereka ini katakanlah mau Amerika Serikat, ya sudah silahkan Anda bentuk dengan PBB multinasional forces ini, mungkin akan terjadi. Tapi kalau misalnya lobby Yahudi ini mengatakan bahwa jangan dan saya akan marah, ekonomi bisa tidak baik-baik kalau misalnya ada keputusan Amerika Serikat membentuk multinasional forces menyerang Israel, maka ya itu sampai kapanpun ya tidak akan terjadi. Nah, tapi satu hal juga yang penting untuk kita pahami adalah sekarang ini kita perlu melakukan dorongan penguatan bagi rakyat Israel yang menentang kebijakan dari Netanyahu. Rakyat Israel yang menghendaki Netanyahu turun dari kursi kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri. Bahkan, oposisi dari pemerintah di Israel saat ini yang saya dengar, mereka pun juga menginginkan agar terjadi peralihan, pergantian pemerintahan dari Netanyahu. Nah, ini yang kita perlu kuatkan dengan cara apa? Dengan kita memberikan video-video yang kita bisa viralkan yang asalnya dari Palestina, kejadian di Gaza. Karena saat sekarang ini, rakyat Israel, informasi tentang perang ini itu hanya yang katakanlah disetujui oleh pemerintah untuk bisa dilihat dan didengar oleh rakyat Israel. Ya, maka kemarin ini pasukan dari Israel, dia memporak-porandakan stasiun TV Al-Jazeera yang ada di Gaza. Karena apa? Jangan sampai informasi yang didapat di sana itu yang kemudian disebarluaskan ke publik termasuk ke Israel yang membuat rakyat Israel semakin berkeinginan agar Perdana Menteri Netanyahu ini diturunkan begitu. Tapi ini menurut saya yang saat ini paling efektif dan paling visibel. Jadi kita harus bergantung pada rakyat Israel. Jadi jangan sampai kita melihat Israel itu seolah-olah Israel semuanya begitu ya. Karena di Israel itu ada rakyat yang mungkin tidak setuju dan ada oposisi yang tidak setuju juga dengan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Baik, terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected pada siang hari ini. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami.